Kampung Tangguh di Kelurahan Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi menjadi sorotan sebagai kampung yang aktif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kompes Polwijonarko, mengunjungi kolam budidaya ikan lele warga RW13 Kecamatan Bekasi Selatan. Kapolres sangat mendukung upaya warga dalam menghadapi masa pandemi ini. Selain itu juga, Kompes Polwijonarko mengunjungi lokasi budidaya hidroponik yang terdiri dari pohon cabai, tomat, genjer, dan jenis sayur-mayur lainnya. Kekiatan kunjungan atau meninggau ke wilayah RW13 Kelurahan Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, di mana lokasi ini dijadikan sebagai kampung tangguh jaya, wilayah Polres Metro Bekasi Kota. Dan ini juga sejalan apa yang menjadi kebijakan di pemerintah Kota Bekasi terkait dengan kampung siaga atau RW siaga. Dan seterusnya juga dalam kegiatan ini, kita meninjau, melihat langsung aktivitas warga masyarakat, akan kepedulian untuk penanganan COVID-19. Kemudian juga upaya antisipasi dalam mencegah kriminalitas untuk memastikan wilayah segera kriminal, dan juga kepedulian warga masyarakat tentang ketahanan tangan. Dari Bekasi Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.